Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kembali lagi dengan saya di channel YouTube Hai maaf di Raska YouTube channel ya teman-teman Oke tapi sebelum itu teman-teman ya baik teman-teman yang telah subscribe like and share yang mana kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat foto college melalui kanva yang pria teman-teman tapi kali ini kanvanya saya menggunakan kanva yang versi berbayar Oke teman-teman langsung aja kita buka browser kesayangan kita kalau saya menggunakan Google Chrome kemudian saya aktifkan email saya kemudian langsung masuk ke situs kanvanya kemudian langsung akan dibawa ke halaman kanvanya ya teman-teman Oke kemudian Hai apa yang harus kita lakukan setelah terbuka teman-teman atau tampil website halaman utama kanvanya ini saya menggunakan kanva education ya teman-teman saya enggak tahu ini apa di sini banyak ya sahabat marketing ada personal free atau apa Oke ya karena saya berbayar untuk satu bulan itu sekitar 50.000 ya teman-teman Hai Oke kemudian saya akan Hai cari bagaimana kita akan membuat yang namanya foto college jadi foto college itu kalau bisa dibilang adalah Hai gabungan dari beberapa foto yang sudah sudah diatur posisinya atau layoutnya teman-teman jadi kita langsung aja foto college oke nanti akan dibawa Hai dicari ya teman-teman ini kita mau portrait Apakah kita mau foto college yang ini ada ukurannya teman-teman jadi tergantung dari teman-teman Oke mungkin kita cari aja foto college yang mana saja saya juga boleh teman-teman coba saya cari aja disini support foto college oke kanva ini tergantung dari koneksi ini ya teman-teman koneksi internet kalau koneksi kita lambat ya Pak boleh buat pasti akan lambat tapi kalaulah koneksi internet kita kencang pastinya akan kencang ya teman-teman oke mungkin kalau kita mau membuat seperti ini ya teman-teman happy grade with atau back to school atau malah foto kulit yang banyak tampilannya seperti ini ya teman-teman oke atau berbentuk lobs oke biasanya teman-teman kalau kita belum berbayar kalau ada yang logo disini ini ada rt atau nanti ada gambar mahkota teman-teman karena saya sudah berbayar jadi saya sudah bisa mengakses Oke teman-teman mengakses semuanya Oke mungkin kita bisa ambil yang mana ya ambil yang mana ya teman-teman jadi kalau kita mau ambil yang ini Oke teman-teman Oke ini dengan Green Minimalist Interior Oke ya jadi bagaimana ini mengganti gambarnya ini ya teman-teman Oke jadi mengganti gambarnya posisinya ini berubah gambar yang kita inginkan sesuai dengan selera kita kita ambil aja disini klik menu upload teman-teman upload kemudian pilih image Oke misalkan teman-teman kita mau gambar apa ya teman-teman tinggal tarik aja geser ke posisinya teman-teman langsung ya teman-teman Oke kemudian kalau kita ingin gambar yang lain kita pilih image ya teman-teman yang pertama upload kemudian pilih image kemudian upload file teman-teman kemudian kita cari file di mana yang kita simpan ya teman-teman Oke misalkan kita pengen cari yang ini kemudian kita open terus kita mau ambil lagi upload kemudian bisa kita ambil lagi open Oke teman-teman jadi langsung aja kita gini teman-teman kita klik disini langsung kita geser Oke kalau seandainya posisinya tidak bagus teman-teman kita klik posisinya terus pilih crop atau potongnya teman-teman ini bahasa Inggris klik crop atau potong kita perbesar bisa saja teman-teman khas seperti ini Oke kita atur posisinya apabila sudah kemudian klik don teman-teman Oke kemudian satu lagi misalkan kita ini kita pilih atau disini Oke kalau kurang besar kita pilih crop kemudian kita resize Oke kita atur posisi kemudian klik don Oke teman-teman kemudian kita upload lagi misalkan kita mau upload lagi teman-teman kita upload lagi misalkan kita upload ya teman-teman Oke Ayo kita upload klik open kemudian upload lagi file teman-teman kemudian kita cari cari file yang mana teman-teman Oke mungkin kita pilih ini ya salah satu ya teman-teman open Oke kalau sudah kita tarik aja temen-temen disini klik Hai misalkan kita pilih ini Oke harus Hai Oke ingat ya teman-teman untuk menimpah gambarnya itu harus disesuaikan dengan apa namanya bingkainya atau primnya teman-teman kemudian kalau kita mau mengeditnya pilih crop atau potong kemudian kita perbesar kemudian kita geser Oke teman-teman kemudian pilih down Oke teman-teman kemudian kita mau upload lagi upload video kemudian kita pilih yang suka mana Oke misalkan kita pilih ini teman-teman klik kemudian open teman-teman apabila sudah terupload tinggal geser aja teman-teman blog blog drag ya teman-teman Oke kalau sudah posisinya pas kalau mau di edit lagi silahkan kalau posisinya pas masih nggak perlu di edit lagi teman-teman Oke kemudian kita cari lagi file upload atau kita cari teman-teman yang suka mana Oke atau kita cari Hai mungkin ini ini open kemudian kita tarik teman-teman letak di sini kemudian kita mau perbesar crop geser kemudian baru dan oke teman-teman nah jadi seperti itu teman-teman oke untuk mengimportnya silahkan kalau misalkan di background yang mau diganti teman-teman kita tinggal drag and drop aja teman-teman oke jadi seperti itu tapi rasanya jelek kita terlalu banyak warna Oke teman-teman boleh saja kita pilih disini teman-teman transferensi oke supaya dia tidak terlalu tidak terlalu rame ya teman-teman ya Oke seperti itu oke ya terus kemudian apabila kita mau rocker flip horizontal dia akan membalik itu benuk klik vertikal jangan oke ya oke teman-teman apabila ada komentar silahkan teman-teman diketikan di kolom komentar diketikan di kolom komentar ya teman-teman inilah contoh untuk membuat foto college menggunakan kanva ya teman-teman apabila ingin membeli kanva silahkan komen ya teman-teman di kolom komentar oke dengan begitu dari akhir desain kita kalau kita mau upload ke social media kita boleh kita share ya teman-teman kemudian share on social media atau kita download dulu teman-teman download untuk file-nya ya teman-teman terus kemudian pilih oke kemudian kita akan disuruh menyimpan ya teman-teman kemudian ini misalkan kita pilih aja ke desktop boleh diganti namanya foto college kemudian sip ya teman-teman oke kita coba kita buka di desktopnya jadi hasilnya seperti ini teman-teman oke baru silahkan kalau teman-teman mau upload upload ke social media silahkan oke teman-teman silahkan bila ingin berlangganan kanva silahkan ketikkan di kolom dan komentar ya teman-teman dan saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati